Masuk gak sayanya? Masuk. Yang di dalam kedengeran gak suara saya? Dengeran ya, tolong di dengerin ya. Kalau pertama, kalau nanti try out, try out kalian akan selalu esaykan sampai Desember. Ada walaupun ada pengen, tapi masih lebih dikit jumlah pengennya. Kalau ada esay, tidak ada tuh namanya, kalau ditanya gini, hat anak di rumah, di keluarga, dan di masyarakat adalah gitu ya. Kalian jawab itu tuh, di rumah sama dengan misalkan mencuci, piring, membantu orang tua gitu jawabanmu. Sama dengan itu cuma ada di matematika. Pernah gak kamu ngelihat Bu Mira bikin kalimat pakai sama dengan? Nah, Bu Mira kan orang bahasa tuh. Gak ada, cuma Budewi doang. Ada Budewi matematika gitu kan? Jadi, kalau menjawab bahasa Indonesia ke, PKN ke, IPS, IPA, apapun itu selain matematika, usahakan gini, kalau ditanya hak anak di rumah, hak anak di rumah adalah membantu orang tua, terus menjaga adik, misalkan, mengerjakan PR, begitu, tanda titik. Selalu, kelas 6, ketika mengerjakan soal, itu bawa lagi bagian dari soalnya. Misalkan, jelaskan yang dimaksud vegetatif. Ini pertemuan pertama, kalau jawabanku tidak sempurna, masih saya gak kurangi nilai, tapi, teko selanjutnya, kalau jawabanku tidak sepertinya, saya inginkan, berkurang terus nilainmu. Jadi, pertama, saya tidak mau ada sama dengan di kalimat yang bukan matematika. Jadi, pakailah kata adalah, iyalah, yaitu, contohnya, misalnya, itu, itu, bukan pakai sama dengan. Ditanya, hak anak di keluarga, misalkan, hak anak di keluarga adalah, mendapatkan uang jajan, dan mendapatkan kasih sayang, orang tua titik pakai tanda baca. Itu yang betul. Apa sih bedanya anak-anak dengan anak-anak yang les di tempat lain, karena kita harus tahu penulisan, cara menjawab, kapan sih harus pakai sama dengan, paham gak? Besok-besok, kalau pertanyaan itu bukan matematika, menjawabnya pakai sama dengan, berarti berkurang. Poin kamu semuanya. Artinya kamu tidak patuh, tidak tekun, kan males berarti menulis adalah, adalah itu cuman berapa huruf, gitu kan. Jangan sampai jadi kategorin itu. Terus beritaan, hak anak di masyarakat, jawab, hak anak di masyarakat adalah apa? Setelah menulis, tanda titik. Kalau mau berhenti, tapi masih panjang kalimat, dia pakai tanda komak. Paham gak? Cara Menulis. Terus apa lagi ya, yang teman-teman saya lihat tuh, banyak yang pakai sama dengan, di kalimat yang bukan matematik. Terus, untuk matematika, itu masih banyak yang, tidak lengkap. Jadi nulisnya gini, volume kubus, harusnya volume kubus, sama dengan S pangkat 3 gitu ya. Kamu nulis S pangkat 3 doang. Mana Ibu Dewi tahu, S pangkat 3mu itu siapa, punya siapa volume, penulis permukaan. Jadi, kalau kita menjawab soal, kamu seolah-olah, orang yang baca itu bukan Ibu Dewi, tapi orang lain yang, tidak mengerti materi pelajaranmu. Paham gak dia, maksud kamu? Ketika orang bacanya, apa sih ini adalah? Itu berarti tidak baik, cara menjawabnya tidak lengkap. Paham? Jadi ketika ditanya, apa perbedaan, konduktor dan isolator panas, maka jawabannya, perbedaan konduktor dan isolator panas, adalah konduktor begini-begini jelasin, isolator begini-begini jelasin, titik, itu, bawah sebagian dari soalnya, ya, paham? Paham. Jangan ada bahasa Indonesia pakai sama dengan, sama dengan, sama dengan, antonim, itu tandanya begini, kalau kamu pakai sinonim sama dengan, masih bisa, karena ditanyainya sinonim, kan sama dengan bisa, tapi kalau antonim, ada gak kemarin mencari antonim pakai sama dengan? Antonimnya jelek, misalkan, baik, tapi kamu pakai sama dengan, baik, sama dengan, itu gimana? Antonim itu bukan seperti itu, jadi harus yang lengkap. Terus saya mau bahas, nanti mungkin kita bahas ya, hampir semua matematika, belum selesai. Siapa yang kalau matematika sudah selesai? Gak ada ya? Itu tandanya, kecepatan hitung kamu sangat rendah. Karena ujian yang sebenarnya itu, nanti kan kalau misalnya ini, selesai COVID tidak ada UN kan? Kalau tidak ada UN, berarti tes masuk. Tes masuk, artinya mengandalkan seluruh kebisaan diri kamu, kecepatan hitung, cara, dan segala macam. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ibu mau bahas ya, hak anak di rumah. Jadi, cara menjawabnya, hak anak di rumah adalah, sudah tahu ya, hak anak di rumah, gak susah jelasin. Hak, hak anak di keluarga adalah, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan orang jajan, misalnya, hati ting. Terus, hak anak di masyarakat adalah, mengikuti gotong royong, kerja bakti, eh, itu kewajiban. Hak anak di masyarakat, mendapatkan perlindungan lingkungan, misalkan. Diakui di masyarakat, ada anak-anak yang gak diakui di masyarakat? Gak enak. Terus, diapain lagi, hak di masyarakat? Hak di masyarakat, pengakuan sosial. Artinya apa? Keberadaan kamu diakui, gak dianggap gak ada di masyarakat. Kamu lewat, di sapa, sama kekakuan, hampun, begitu. Terus yang kedua, yang nomor selanjutnya itu, nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Kalau ada yang jawab, kirama yang teratur, masih saya betulkan. Itu. Udah indahkan? Udah indahkan belum? Udah. Notasi angka, notasi angka adalah penulisan, irama, atau notasi ya, irama, sonada, dengan simbol, angka. Udah cukup, kayak gitu udah cukup. James Swat adalah penemuan apa James Swat? Radio. Hah? Radio. Hah? Radio. Mesir uang? Bisa. Apa? Lampu ada yang jawab ya kemarin? Lampu. Boleh. Itu boleh. Interval. Interval itu cuma ada empat. Eh, cuma ada tiga. Jarak, antarmada. Itu kalau udah ditanya. Interval adalah? Jarak, antarmada. Cuma tiga kata. Ini kamu kemana-mana, jawaban itu gak jelas. Jadi apa interval? Jarak. Jarak. Rangkaian listrik yang sejajar tidak bercabang. Kan gitu jawabannya? Sejajar tidak bercabang. Tapi diikutin. Rangkaian listrik adalah udah ada-adalahnya. Langsung jawab. Kalau udah ada-adalahnya. Rangkaian listrik yang sejajar tidak bercabang. Terus rangkaian listrik tertutup dan terbuka adalah jelas ke satu-satu. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang saklarnya tertutup sehingga listrik yang mengalir. Jelasin gitu. Rangkaian listrik tertutup adalah yang saklarnya terputus sehingga listrik tidak mengalir. Begitu loh bahasamu. Jangan menjawab seperti anak SD kelas 3, kelas 2. Ya. Bisa ya trewak selanjutnya menjawab dengan gimana sih kamu? Ini kan kalian calon pemimpin. Pemimpin masa depan. Ini ibu-ibu juga calon pengusaha walaupun nanti jadi istri juga jadi pengusaha ini semuanya. Ya kan amin ya. Jadi harus jelas ngomongnya masa pengusaha. Nggak jelas ya. Anak buahnya nggak ngerti. Ya. Kamu kan bosnya. Kamu ngomong nggak jelas. Anak buahmu bingung. Ngomongin jelas. Jadi rangkaian listrik terbuka adalah Rangkaian listrik yang saklarnya terputus sehingga listrik tidak mengalir. Harus begitu kalau ditanya. Paham? Nah. Terus rangkaian listrik paralel adalah Rangkaian listrik yang bercabang. Bagaimana untungnya? Rangkaian listrik yang bercabang sehingga jika salah satu aliran listrik terputus maka yang lain masih mengalir. Itu paralel. Kalau saya ini kan satu terputus yang lain udah terputus juga. Ya. Terus lanjut. Kewajiban anak di rumah keluarga dan di masyarakat. Kewajiban anak di rumah adalah Bukan membantu orang tua. Terus tidur siang misalkan. Soal tempat waktu. Kewajiban anak di keluarga bagaimana? Menyayangi adik. Menghormati kakak. Menghormati orang tua. Pasuk kepada orang tua. Menghormati kewajiban anak di masyarakat. Apa? Tadi. Bergaul. Terus menjaga matabat keluarga. Terus bergotong royong boleh. Membayar iuran biasanya kalau di masyarakat layuran RT gitu ya. Dibayar itu. Faham cara menjawab? Faham. Langsung. Ini apapun yang ibu bahas sekarang akan kita kuis. Jadi ini ibu bahas nih. Sampai habis sampai nomor 21. Sampai situ kita kuis. Kuisnya dari sini. Nyatetnya kapan bu? Ngebetulin ya. Nanti kan ini abis gue ke koreksi. Dibagikan. Nah itu dibetulin langsung sama kamu di rumah. Lihat ke Youtube saya. Youtube. Jadi jangan nyatetak sekarang. Selama anko nyatetak sekarang. Dengan ini ya. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saling artinya satu untung, satunya juga untung. Namanya juga saling. Berarti simbiosisnya disebut mutualisme. Kenapa mutualisme? Bermutuh hubungannya. Satu untung, satu. Untung juga. Kan mutu. Bermutuh. Mutualisme. Berarti hubungan antar makhluk hidup yang saling-saling menguntungkan. Itu. Ya. Kamu sama adikmu saling menyayangi. Berarti kamu sayang adikmu, adikmu sayang kamu. Gitu ya. Misalkan Fadil. Kan beri jodoh ini ya. Saya saling sayang sama yang dijodohin sama Fadil. Berarti saling menyayangi. Jangan Fadilnya doang. Sayang sama calonnya. Ya. Tidak tahu. Ya aduh. Tidak tahu yang bilang. Gitu. Jadi hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa? Apa? Oke lanjut. Hubungan dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan. Yang pihak lainnya dirugikan. Jadi ada dua makhluk hidup berhubungan. Satunya untung, satunya rugi. Parasit. Tisme. Ada tuh di lagunya Gita Gutawa. Katanya kalau misalkan parasit tuh punya temen parasit. Kamu punya jajar kamu dideketin. Eh gitu doang. Eh jajarinin doang. Gitu kan kamu gak punya uang dia gak deketin kamu. Itu parasit. Jadi si temen itu maunya temenan kalau menguntungkan dia doang. Tapi satunya dia rugiin. Itu namanya parasit disebutnya kalau dalam segi bahasa Indonesia. Kalau dalam segi Bipa parasitisme hubungannya. Karena satunya untung, satunya rugi. Gitu ya. Paham? Jadi hubungan dua makhluk hidup. Satu pihak diuntungkan. Satu pihak dirugikan. Disebutnya apa? Simbiosis. Bagus. Kalau simbiosis komensalisme apa? Kalau komensalisme satunya untung, satunya biasa-biasa aja. Kamu kan netizen ya kamu ya? Suka komentar gak? Kalau liat IG artis-artis misalkan atau YouTube. Ah suka ada yang komen-komen tuh orang-orang ya netizen-netizen. Kalau komentar kan artisnya dikomentarin rugi gak kalau dikomentarin buruk? Sakit hati gak dia? Sakit hati artisnya. Terus kamu yang ngetik kan biasa-biasa aja gak untung gak buat. Kamu gak untung, kamu juga gak rugi. Sama seperti komensalisme. Satunya pasti untung, satunya rugi. Rugi. Eh satunya biasa-biasa aja. Ameh, misalisme? Amin ini yang paling aneh. Dua hubungan yang paling aneh gak ada yang untung sama sekali. Yang satunya biasa-biasa aja, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Tapi yang satunya rugi. Gak ada yang untung sama sekali. Tapi yang satunya biasa aja, yang satunya rugi. Kalau palasit, satu untung, satu rugi. Kalau komen, satu untung, satu biasa aja gitu kan. Kalau mutualisme, satu untung, satu untung gitu. Saling menguntungkan jadinya. Di sini ada burung jalak dengan kerbau. Simbiosis apa? Mutualisme. Kenapa disebut mutualisme? Burung jalak dapat makan ya. Butuh dari kerbau. Dapat makan kenyang tuh sijaraknya. Kerbaunya? Bersih. Bersih. Badannya dari kutu gak gatel. Untung juga berarti bermutu, berarti mutualisme. Hubungan eukaliptus dengan sekitarnya eukaliptus itu tanaman yang bikin. Apa? Minyak kayu putih. Tahu minyak kayu putih? Tahu. Nah, minyak kayu putih. Itu si tanamannya. Dia tuh kalau ditanam di suatu tempat, si yang sekitarnya itu mati. Gak ada tanaman lain. Harus satu jenis dia doang. Dia anti-anti septic juga kan. Maksudnya jadi dia semuanya mati. Kalau menanam eukaliptus, sekelilingnya mati. Berarti sekelilingnya rugi atau utuh? Gigi. Eukaliptusnya biasa saja. Orang dia tumbuh biasa. Gitu. Jadi eukaliptus apa tadi? Sama parasitrisme kenapa? Karena lingkungannya nanti bisa mati. Terus, ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis apa ikan remora dengan ikan hiu? Komensalisme. Komensalisme karena ikan hiu diikuti sama siapa? Ikan remora. Ikan remora. Enggak kenapa-kenapa? Tidak untung. Tidak rugi. Tapi si ikan remora untuk enggak? Tidak. Dapat apa dia? Mendungan. Iya, betul. Tumbuhan paku dan inal paku. Paku itu bukan paku payung ya. Bukan paku yang mati tubuhkan tumbuhan. Namanya paku-paku an. Jenisnya kayak suplir. Kayak gitu. Tumbuhan hias. Dia itu untuk konsumiosis apa sih? Komensalisme. Kenapa komensalisme? Karena si tumbuhan paku. Kalau dia itu hidupnya di tempel sama tumbuhan lain. Tapi bagusnya si tumbuhan paku. Dia enggak ngambil makanan si tumbuhan yang ditumpang itu enggak ngambil. Jadi si tumbuhan paku untung. Dapat tempatin. Enggak ada tumbuhan si batang tumbuhan lain. Tapi si batang tumbuhannya enggak ngambil soalnya dia enggak diambil apa-apanya. Cuma dumpah hidup aja. Jadi sebutnya tumbuhan komensalisme. Tumpuhan paku itu. Terus benalu dengan inangnya. Benalu itu parasitisme. Kenapa disebut parasit? Karena si batang si benalunya itu. Si benalunya itu. Ngambil makanan. Jadi dia nempel. Kayak tumbuhan paku nempel nih. Nempel. Tapi si tumbuhan benal ini makanannya tuh ngambil dari makannya dia. Makanya makanan si tumbuhan yang ditumpang ini nanti jadi mati atau enggak rusak. Di orang dia nyedot dari akar. Eh di tumbuhan maga nih. Angganya jadi mati. Jadi siapa yang rugi disitu? Inangnya. Inangnya itu yang ditumpangin. Si ibu yang ditumpanginnya itu. Inangnya. Itu rugi. Tapi sih benarnya untung apa rugi? Tung. Untunglah dapat makanan, dapat tepat tinggal. Gak tahu diri banget. Bener. Jadi jadilah makhluk hidup. Yang keberadaanmu itu. Sebagai simbiosis mutualisme. Jadi gak ada tuh ya. Mungkin dari segi agama dia diajarkan keikhlasan gitu ya. Tapi ini kita manusia biasa. Pasti hidup itu ada yang namanya simbiosis mutualisme. Gitu ya. Apa simbiosis mutualisme? Kamu dapat apa? Orang dapat apa? Itu udah berjalan. Itu semua berjalan sebagai rantai. Tidak bisa diputus. Tapi jangan sampai nanti kamu besar. Kamu hidup. Jadi parasit kayak benalu. Mau kayak gitu. Tidak. Gimana kamu berada orang gak suka. Jangan sampai. Ya. Jadi selalu jadi orang yang kalau kamu gak ada. Orang itu kangen. Aduh gak ada ini. Gak ada yang gak bantu nih. Orang ngerasa kehilangan kalau kamu gak ada. Gitu. Ada membutuhkan. Berarti kamu dibutuhkan kan. Sebagai simbiosis mutualisme. Tapi jangan sampai kamu jadi makhluk yang. Kalau dia kamu gak ada. Alhamdulillah sih ini gak masuk. Yang akan resep. Gini-gini julid semuanya. Ya jangan. Jangan jadi makhluk yang seperti itu ya. Ini pelajaran in fact juga berhubungan dengan diri kamu. Jadi jadilah orang yang dimana keberadaan kamu itu dikangenin. Misalkan Budemi nih. Misalkan si Novia nih. Rajin banget kan nih lesnya. Dia gak masuk sekali. Padahal dia gak pernah gak masuk mau hujan giri dia tetap masuk. Dia gak masuk sekali pasti guru-guru. Tapi ya kemana? Kemen banget gak masuk. Biasanya lajir. Berarti ada perasaan dia menjadi simbiosis mutualisme dia. Gangan nih berarti kan. Tapi ada juga anak. Males nih. Masuk enggak. Iya. Iya masuk. Masuk enggak gitu misalkan. Udah gitu gak pernah kasih tau gak masuknya kenapa. Itu lebih parah. Gak ngurangin kita. Gak dianggap kita. Terus dia masuk ya bodo ama. Ibaratnya oh kamu masuk yaudah kamu murid saya. Tapi kalau kamu gak masuk yaudah. Saya gak akan nanyain. Kayak gitu jangan sampai. Kamu mau jadi yang mana? Mau jadi yang mana? Ini malisme kan. Jadilah orang seperti itu. Terus lanjut. Taliputri. Nah taliputri itu tumbuhannya kalau biasanya waktu kecil saya dulu pakai tumbuhan taliputri buat masak-masakan. Jadi dia tuh bentuknya kayak mie kuning. Mie-mie anggal anak-anak bilang tumbuhan mie-mie an yang ada di tanaman hias dia warnanya kuning. Kuning kayak mie. Nah itu biasanya namanya taliputri. Hidupnya numpang sama inangnya. Diambil gak makanannya diambil? Berarti taliputri dan inangnya atau tumbuhan yang ditupanginya simbiosis apa? Parasitisme. Jadi kalau kesel nih ada temenmu ya. Kamu punya duk jajan dia minta. Makanan kamu dia minta. Kamu udah ngerjain PR dia nyontek. Kamu gak dia gak mikir. Ya kan? Oles mawes tapi kalau gila ulangnya nyontek. Misalkan. Kamu bilang aja kamu tuh kayak taliputri sih gitu. Saya bilang kamu taliputri aja ya gitu. Sebut apanya taliputri gitu. Kenapa? Karena kamu seperti parasit gitu ya. Nyesahin. Tapi kalau kamu saling, pasti orang butuh. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Sampai 37. Nomor berapa sekarang? Sebenarnya saling putri. Tembang sepatu. Pernah lihat? Sepatu ada pembangun. Bukan. Makanya pink. Terus ada. Nanti cari deh di internet ya. Cari kembang sepatu. Masa sih? Anak sekarang gak tau loh kembang sepatu itu apa. Sedih. Gak ada yang cuman. Bunga kembang sepatu itu sama lebah hubungannya apa? Mutualisme. Kenapa? Saling dengan untungan. Iya. Karena kembang sepatu dibantuin penyerbukan sama si lebah. Eh lebahnya dapat nektar. Bukan madu ya. Nektar ya. Madu yang udah dibotol yang dijual. Kalau nektar yang ada di dalam bunga. Lah kok dilemah sih? Nektar itu pasti ada di dalam bunga. Tunggu ada lumut dan inangnya apa simbiosisnya? Komensalisme. Kenapa? Tungguan lumut tumpang hidung. Tapi dia ngambil makanan gak? Enggak. Makanya lumut, paku, anggrek itu semua komensalisme. Lumut, paku, anggrek itu kalau numpang hidup tapi dia gak ngambil. Tapi kalau benalu, tali putri itu ngambil makanan itu parasit. Ya. Lanjut sekarang. Nomor 13. Disini tuliskan urutan planet dari yang paling dekat dengan matahari. Sendi termasuk alat gerak aktif. Jadi alat gerak aktif sama alat gerak pasif. Kalau alat gerak pasif itu tulang. Rangka udah pernah belajar paslima ya. Kalau gak ngerti, buka ada. Tuh, dia untuk kudewi ya. Ada. Alat gerak aktif itu ada 5 seti. Pertama, engsel. Apa? Engsel. Engsel itu langsung ingat ini. Ini sama ini. Itu engsel. Terus yang kedua, engsel berarti bergerak ke satu arah. Jadi kalau di atur sendi engsel. Bergerak satu arah adanya di situ. Ini sendi engsel. Terus selanjutnya. Sendia selanjutnya adalah sendi geser. Sendi geser ini bergeraknya hampir gak kelihatan. Tapi kalau kamu coba ya kamu lagi pegel. Gini-gini. Kretak, kretak. Rasa gak ada pergerakan di pulang belakang? Iya, tapi kalau lagi biasa aja. Ini kayak gak kerasa gitu ya. Sendi geser itu bergeraknya sedikit doang. Jadi, adanya di mana? Di tulang. Ruas-ruas tulang belakang. Itu sediapa? Geser. Geser. Lanjut, sendi putar nih. Gimana nih? A-a, antar. Tulkorak dengan tulang leher. Itu namanya sendi putar. Terus sendi apa lagi? Sendi peluru. Peluru. Kamu, saya bukan gak benar ya. Tapi, kamu pernah lihat goyang indo gak? Jadi dapur. Ngepul. Goyang-goyang itu bukan masalah goyangnya. Gerakan di panggul itu bisa berputar 360 derajat. Mungkin itu hikmahnya kita bisa belajar sendi peluru. Jadi contoh ya. Jadi si goyang indo itu kan muter ya. Ibu gak bisa perakai yang gak boleh. Terus sensor. Itu muter 360 derajat itu panggul. Dengan pinggang. Itulah sendi peluru. Berarti peluru bergeraknya? Segala. Jadi peluru bergeraknya? Segala. Karena perasaan yang dulu kalau ditanya gini. Sendi eksel. Satu arah bu. Siku sama mutut. Sendi peluru itu bu goyang indo. Bergerak ke segala arah. Dia gitu jawabnya. Supaya dia inget. Terus. Sendi apa lagi terakhir yang selain peluru? Pelanak. Pelanak. Pelanak bergeraknya dua arah. Adanya di lapak tangan dengan ibu. Dari. Pelanak. Coba kalau satu arah. Dua arah. Sedih pelanak. Tangan. Tangannya langsung otomatis. Jadi contohnya langsung apal. Terus. Peluru? Peluru? Iya. Gelaknya ke mana? Gelaknya. Sendi putar? Sendi putar. Bergerak. Korang. Sendi beser? Ini gue. Tolang. Ras, ras, ras. Ras, ras. Ras, ras, ras. 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 Lanjut. Berarti contoh depas sendi sudah bisa ya? Lanjut kalau perbedaan listrik dan paralaat? Bisa? kalau suruh bikin perbedaan bikin tabel kalau nggak mau bentuk kalimat kalau bentukannya panjang bikin perbedaan seri dan paralel baru bikin tabel ini paralel ini seri paralel tulis rangkaian bercabang sampingnya di seri rangkaian tidak bercabang gitu ya Oh harus listrik lebih hemat listriknya paralel seri listrik lebih boros lampunya kalau diparalel jangan ada suara-suara saya Hai kalau diparalel itu lampunya terang kalau di seri lampunya lebih redup lebih redup kalau di paralel satu lampu mati kita mulai nyala kalau di seri satu lampu mati seluruhnya mati jadi ada beda-beda bedanya empat yang saya sebutkan pulang dari rakaian rakaian dulu paralel rakaian paham pencabang kalau seri lampunya kalau seri oke coba saya mau coba percobaan sini ya saya tahu kat�넘 nyalakan berapa lampu satu dua berarti dua lampu ini seri ya kalau ini satu ya kalau ini seri ini kalau berapa aku ini kalau ini 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 kalau ini seri-seri copot satu bau langsung pasti coba juga begitu caranya lanjut jadi bikin tabel ya kalau disuruh perbedaan seri dan paralel ya tadi rangkaian listriknya yang satu bercabang tidak bercabang lambungnya satu redup satu terang terus satunya hemat-hemat yang mana kamu jadi orang kaya amin dong ya kalau yang doa baik terus jamin kalau jadi orang kaya bikin rumahmu besar tapi lampu paralel semua biar lebih emang terus pasang solar cell di atas rumahmu menampak energi matahari kamu jadi orang-orang mati lampu kamu enggak mati orang-orang bayar listrik kamu enggak soalnya listriknya udah disimpan di solar cell dijadiin lampu gitu ya sedangnya jadi orang kaya terbendah hati kayak semuanya lah kayak hati kayak dunia kayak akhirat semuanya lah masalah sebagian-sebagian Hai lanjut hubungan makam dan dimakan makhluk hidup disebut lantai makanan kalau lantai makanan ada lantai makanan digabungin jadi satu namanya jaring-jaring makanan biasa jaring-jaring makanan itu banyak di sini tadi di sini mau cabai ini dimakan ini gabung beberapa lantai makanan yang bergabung disebutnya ya jangan lupa ya ini udah kamu nih vegetatif alami umbilapis atau kasih Boy Tôi Morris o Cabai ubi apa umbilapang Ternyata lagi struggling jakar puzzle kaleng 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 khantius he khantib unbelievable bisa tebu bambu juga tetap bambu ya tuliskan vegetatif buatan apa saja cuma mencabok mencakup ngapain si bu saya nggak ngerti itu mencabok ngapain mencabok hanya bisa dilakukan tumbuhan yang berkambium-kambium itu aku bu enggak ngerti lagi saya gitu ya kamu ya Nah kamu pernah lihat pohon manggung jambu enggak batangnya nah batang yang besar itu mengadu kambium-kambium itu fungsinya untuk memperbesar lingkaran batang itu jadi tambah gede-gede itu dimiliki kami itu oleh tumbuhan dikotil dikotil itu berkeping dua jadi dia ada silem ada floem silam ke apa silam buat ngangkut si air sama zat-zat ke atas daun itu silam floem itu buat ngalirin hasil foto scene tesin silam sama floem itu deketan tengah-tengahnya ada sih kambium-kambium kambium-kambium tambah banyak kambium tambah besar batangnya mencakup itu harus dilakukan terhadap tumbuhan yang punya kambium caranya gimana si batangnya dikulitin dibersihin iya dibersihkan kambiumnya terus diambil ambil tanah tanah ini saya batang juga dikulitin dikulitin dibersihkan ambil tanah yang subur taruh atau bantok kelapa boleh tanah boleh diikat bisa pakai sabut kelapa bisa pakai plastik polybag diikat nanti berapa minggu kemudian tumbuh disini akan kalau sudah agak gede dipotong ditanam di bawah jadi lamaan mana tuh nanam dengan biji sama nanam dengan cangkok cangkok biji lama bertahun-tahun ya enggak bukan minggu lagi hitungannya tapi kalau cangkok lebih cepet enggak jadi kenapa enggak kuat iya ada kelebihan dan kebahannya cangkok cepat berbuah kalau biji lama gitu ya tapi cangkok itu batangnya dan akarnya kuat eh hasil cangkok batang dan akarnya lebih lemah kalau dari biji lebih kuat ya karena lebih lama gitu ya terus kalau mencangkok untungnya apa kita bisa dapetin buah tapi dalam waktu yang lebih singkat itu cangkok paham itu masuknya vegetatif apa buat terus lanjut selain pengetahuan buatan ada lagi namanya okulasi ada namanya emstern Hai abilanya Hai populasi meter Hai populasi itu nempel nempelin kalau nama lainnya sambung jadi ini kalau okulasi ini batangnya harus sabar kami juga kalau okulasi terus disayat sedikit disayat-sayat sekotak ini doang paling ini kotak ini saya saya sepotak ini terus diambil batangnya ada pohon lagi ini pohon ini rasanya manis tapi banyak yang kecil eh pohon yang satunya eh asap tapi besar mau digabungin ini sifatnya nih ini ambil ini ambil yang ini tempel disini yang ini tempel disana terus tiga terus tetap tumbuh tanam akar baru potong tanam jadi sifatnya nanti baru itu namanya aku lagi melempelkan sama stik sama beda kalau stik itu nama lainnya menyambung enten kalau enten beda kalau enten begini Hai batangnya enggak gede kalau enten Hai ini kan batang ini tanaman satu tanaman nih ini tanaman lain ini ini dipotong dipotong menyayat dipotong menyayat dipotongnya miring ini juga dipotongnya miring miring terus beda kan terbelahkan potongan ini pindahin ke sini potongan ini pindahin ke sini nanti ini tumbuhannya sifatnya bergabung ya dari dua sifat yang beda berarti itu namanya sebut emf-emf-emf apa menyambung-sambung kalau opulasi tadi ditek-ditek-ditek apa apalagi yang disebut vegetasi buatan disitu mencangkok opulasi enten ada lagi apa merunduk kamu tahu tumbuhan Arbe dia kan rasanya geragi geragi kan tapi kalau misalkan dia didiemin aja dia pasti menjalannya kemana-mana jadi vegetasi alami tapi kalau kamu pengen banyak ini yang menjalan kamu tanamin lagi mengembingkan tanah menunjukkan tutupin tanah jadi lagi di tanaman baru ada lagi masukin lagi ya jadi sebenarnya tumbuhan yang bisa dilakukan dengan stolon atau geragi itu sama aja dengan tumbuhan yang marun tumbuhnya sama cuman kalau stolon dia menjalan tetap sama sendiri kalau merunduk dibantu manusia ini ada ada batang menjalan masukin lagi ke dalam tanah ada batang menjalan masukin lagi dengan bantuan kita manusia namanya merunduk kalau tidak dengan bantuan manusia namanya stolon atau geragi paham nggak tumbuhnya sama dia juga ya berarti tadi udah mencangkok enter opulasi apalagi merunduk satu lagi terakhir setek setek itu kamu tahu cocer bebek kan cocer bebek kan kalau alaminya bergugur 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 jatuh daunnya ke tanah jatuh sendiri tunggu lagi di bawah tapi dibantu apa kita itu namanya tunas adventif tunas daun tunas adventif tapi kalau kita iseng kamu iseng kan kotak ah kamu tusukin ke tanah jadi tumbuhan baru tapi bantuan kamu itu namanya stek daun di sini juga cuman ketika dia jatuh sendiri ke tanah jadi tumbuhan baru itu namanya tunas adventif tapi ketika kita yang ngebantuin namanya stek daun tahu tumbuhan singkong coba di putih ituin dipatahin pakai itu pisau terus kamu tancapin batangnya tuh besok jadi singkong yang baru si singkong itu kamu tancapin apanya batangnya berarti itu namanya tunas doang bukan tersebut namanya stek batang kalau kamu yang nancepin setek batang kalau nggak ditanjutin sama kamu apa namanya mulai simpon alaminya apa yang benar-benar singkong sendiri kalau bantuan kamu paham nggak sama aja tapi intinya kalau vegetatif buatan itu harus dengan bantuan baru ya tapi ada satu tumbuhan saya nggak tahu ada lagi apa enggak ditumbuh lain ada satu tumbuhan dia nggak mungkin bisa berbuah tanpa bantuan tangan manusia teman apakah itu penyerbukannya harus dengan manusia apa-apa dengan manusia yang manja banget di tumbuhan tumbuhan family apa-apa ini yang buat yang gue pasang bikin gue naik tubuh nggak bisa penyerbukan dengan bantuan hewan angin dan sebagainya harus dibantu dengan ya ingetin ya lanjut yang biar enak terus tumbuhan udah perbedaan generatif gampang banget generatif adalah pertumbuhan atau perkembang biaya perkembang biaya kan tahu kawin tanpa kawin harus begitu kalau vegetatif ya tidak kawin itu doang vegetatif perkembang biaya kan tak kawin tiga kata saya cantik adalah perkembang biaya kata kawin ini cuman sedikit dong masih ada yang sama tadi generatif pada hewan meliputi of vipar nama lainnya Pak terus vipar melahirkan of vipar saya lihat udah pada betul sih udah betul terus perbedaan konduktor dan isolator panas konduktor yang panas konduktor panas konduktor listrik berarti tidak dapat mengatakan nomor 2425 bisa ya beda konduktor dan isolator panas sama isolator dan konduktor listrik bisa tembaga maksudnya apa listrik pengkonduktor konduktor ebonit ebonit ini satu-satunya logam tapi dia nggak bisa ngelantarin panas jadi namanya apa ebonit itu isos lahor karet kayu plastik isolator panas panas Mimikri apa sih Mimikri Mimikri itu bentuk adaptasi tingkah laku adaptasi udah pernah sedih ada adaptasi tingkah laku fisiologi sama morfologi kan dia kalau Mimikri itu adaptasi tingkah laku hewan dia warna kulitnya beda dia begitu dia pindah ke tempat yang lainnya mengikuti lingkungannya warna badannya ayah buh loh contohnya 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 apa Mimikri adalah bentuk adaptasi tingkah laku menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan berhenti diri namanya Mimikri namanya Mimikri contohnya bukan paham ya kamu rasa juga adaptasi apa ini kamu rasa tingkah laku juga tapi bedanya kalau Mimikri kan badan dia berubah ikuti lingkungan tadinya badannya bukan hijau jadi hijau dari badannya coklat jadi hijau juga di rumput gitu kan tapi kalau selesai bedanya apa kamu rasa badan kayak belalangnya coklat belalang ayur belalang ayur oleh coklat dia udah sadar dirinya coklat makanya selalu ngumpetnya di batang gitu ngerti ya tapi dia nggak berubah jadi kalau hewan yang ngumpetnya sesuai dengan lingkungannya karena nyadar dirinya sendiri nih tapi dia nggak ubah warna kulitnya itu namanya kamuflase biar apa biar dari mata musuh ya tifu ha ha kenapa ini enggak berikut itu berubah badannya kalau kamu rasa enggak buat itu buat mempertahankan diri Aduh apa sih nggak ngerti tadi apa pertanyaannya Iya adaptasi itu fungsinya untuk mempertahankan diri semua adaptasi tapi kan beda-beda kalau kamu mempertahankan diri menggulung diri adalah menggulung tubuhnya mengunduk diri dari musuh contohnya Pak ini lagi satu lagi tuh suka ada di rumah-rumah kaki seribu betul tapi seribu sama apa tergilih betul autotomy adaptasi tingkah laku juga nih ha ha Autotomy adalah adaptasi tingkah laku dengan memutuskan ekornya terus yang mirip-mirip cicak juga bisa bu saya nggak pernah lihat kadang kalau memutuskan diri tapi dia bedanya mencicap kalau cicak putus sendiri semua sampai sampai ujung sampai dia nggak ada ekonomi selesai kan kalau bunglon eh iya dia cuma ujungnya doang dikit dikit dong jadi nggak kelihatan putus tapi memutuskan juga untuk kami juga bunglon paham ya 10 sifat lawa ya Allah ini banyak yang salah kalau 10 sifat lawa yang wajib ada kalau kamu sebutin banyak tapi yang wajibnya nggak ada saya kasih setengah yang wajib ada ya sistem sonar sistem sonar pendengarannya dia ultrasonic di atas 20.000 Hertz Hai pendengaran ultrasonic kemampuan ekolokasi itu harus ada tiga itu wajib aja jika misalnya ciri-ciri kelawanan sistemnya sistem sonar pendengarannya jadi ultrasonic di atas 20.000 Hertz terus satu lagi kemampuannya ekolog kasih kebukaan ekolokasi itu gelap tapi bisa tahu disitu ada buah apel ini banget kemampuan ekolokasi itu sisanya apa Bu gampang sisanya yang kamu tulis kamu gantung di pohon tidur-tidur pada siang hari tapi kamu harusnya kalau orang IPA jangan bilang tidur siang hari bilangnya nocturnal jadi jawabannya nocturnal nocturnal itu dia aktifnya di malam hari ya siang hari dia tidur banyak hewan nocturnal sebenarnya siang hari ya siang hari ya bisa terbang terus pulang ya sistem sonar kemampuan ekolokasi pendengaran ultrasonic di atas 20.000 Hertz nocturnal mengantung di pohon mamalia kamu bisa terbang oh Vivi par mahirkan Vivi par mahirkan ya kan dia melahirkan kan keseluruhan tubuhnya sangat bersih dan dia tuh hewan yang enggak ada kutuhnya beda hewan-hewan itu ya dia tubuhnya bersih terus apa-apa dia memakan dia kebanyakan sebagian besar dia pemakan tembuhan atau frugifora pemakan buah tembangan kebanyakan kalau pemakan buah disebutnya frugifora dia berhubungi porak apalagi jadi kalau apalagi seperti biasa tinggal tempat iya kan udah tadi nocturnal apalagi ciri kelor kenapa saya ingin iya betul bisa bukan cangkang itu rangka di sayap pencangkang yang paling bagus yang paling bagus jawabannya kalau ditanya ciri kelor udah langsung aja ultrasonic sistem sonar kemampuan ekolokasi nocturnal Vivi par mamalia itu yang dipintas selalu itu bukan kejelasan anak SD kelas 2 tapi minta istilah lainnya penting nggak gitu loh lanjut dua contoh istilah terpanas apa tahu tahu apa apa plastik pada gagang panci kalau kamu lengkap banget seperti yang kamu hafalkan kemarin yaitu full nilainya kalau enggak ya nanti berkurang-kurang asteroid apa planet yang lebih kecil dari pada planet yang lainnya benda langit seperti planet orangnya seperti bukan planet loh kalau kamu jawab asteroid adalah planet tapi kecil salah itu pasti Asteroid adalah benda langit seperti planet punya orbit nama lainnya planet solid kan kita jangan lupa untuk menjelasin ya lanjut Asteroid biasa terletak antara planet Mars dan planet Mars oke ya penang